Terima kasih telah menonton Sejak terakhir kali berinteraksi perasaannya menjadi lebih dekat denganmu Orang yang berdiling denganmu ini tidak bisa melupakanmu Pertemuan atau interaksi yang terjadi mungkin sangat singkat tetapi dampaknya begitu mendalam Waktu, tempat, suasana dan orang-orang yang ada saat itu seakan bersinergi dengan indah Kejadian apa saja, baik itu percakapan dan canda tawa antara kamu dan orang ini terasa begitu indah baginya Seperti dalam cerita drama romantis saat pasangan sedang honeymoon Hatinya berbunga-bunga dan terasa hidup kembali oleh perasaan cinta yang mendalam Seakan baru kali ini dia merasakan jatuh cinta yang mendalam Tetapi keadaan dirinya saat ini yang penuh dengan cinta berusaha disembunyikannya Dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya Walaupun beberapa orang yang dekat dengannya bisa melihat perubahan yang dialaminya Orang yang selalu memikirkanmu ini pernah atau sedang mengalami masa sulit menjalin hubungan asmara bersama orang lain Namun segala sesuatu berubah menjadi semakin jelas sejak kehadiranmu dalam hidupnya Segalanya menjadi semakin jelas dan mudah dipahaminya terutama menyangkut dirinya sendiri Atau perasaannya padamu Atau perasaannya pada hubungan yang pernah dijalaninya Kehadiranmu dalam hidupnya menyembuhkan rasa kesepian yang sudah lama dirasakannya Walaupun orang yang berdiling denganmu ini sudah memiliki pasangan Hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja bahkan terasa redup Selalu ada rasa patah hati dan kosong dalam dirinya yang tidak bisa hilang Seberapa kuat dia berusaha menciptakan keharmonisan dan kehangatan Tetap saja tidak pernah berhasil Sangat sulit baginya menemukan kembali kehangatan Kebahagiaan dan rasa bangga pada seseorang Sekali lagi, jika orang yang berdiling denganmu ini sudah memiliki pasangan Dia dan pasangannya sedang bermasalah Dan masalah yang ada di antara mereka membuatnya kehilangan gairah hidup pada apapun Semua terasa hampa seakan-akan dia hidup seperti robot Dan hanya sedang menghabiskan waktu menunggu kematian Orang ini juga bukan seorang player atau seorang manipulator yang akan melakukan kecurangan Itu sebabnya selama ini dia memilih menjalani saja hidupnya walaupun terasa hampa Tetapi sejak mengenalmu, masa penuh kehampaan itu berakhir Orang yang selalu merindukanmu ini merasa diberikan kesempatan untuk kembali merasakan hatinya yang hidup Dan merasakan perasaan jatuh cinta yang lebih indah Seperti sedang menjalani terapi penyembuhan Kamu adalah obat yang menyembuhkan kelumpuhannya Kehadiranmu mampu menghidupkan kembali kecerdasan berpikir, gairah, dan semangat pada dirinya Orang yang berdiling denganmu ini menemukan banyak jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ada dalam benaknya Bahkan semua hal baru yang tadinya tidak dipahaminya menjadi begitu mudah dipahami Intuisi dalam dirinya menjadi semakin tajam Hasratnya menggebu Dia kembali merasakan gairah muda Setiap kali mengingatmu semua kenangan terasa indah Hidup juga menjadi begitu indah Benar-benar seperti orang yang sedang dalam fase bulan madu yang bersemangat dan bergairah melakukan semua hal yang menyenangkan Seperti sedang mengalami masa sulit dan menemukan jalan keluar Seperti itulah keadaannya setelah bertemu denganmu Dari hari ke hari pikirannya dan hatinya penuh dengan bayanganmu Anehnya saat sedang berada di luar rumah Orang yang berdiling denganmu ini selalu mengharapkan pertemuan denganmu Setiap kali memandang handphonenya Dia berharap ada pesan dari kamu Kamu ada di mana-mana Ada di pikirannya Dalam hatinya Ada di sepanjang jalan yang dilaluinya Ada di pertemuan dan lain-lain Bayanganmu selalu mengikutinya Sangat jelas orang yang berdiling denganmu ini sedang jatuh cinta mendalam padamu Begitu dalam perasaannya Semua yang ada pada dirinya ingin sekali dirubahnya Dia benar-benar ingin menjadi manusia lebih baik agar layak mendapatkanmu Dia juga ingin sekali kamu mengaguminya dan menjadikannya sandaran hidup Gambar perahu pada kartu juga menunjukkan keinginan untuk melupakan masa lalu dan menuju masa depan yang belum pasti tetapi menjanjikan Artinya kamu adalah harapan terbesar yang bisa selalu menghidupkan kembali jiwanya Kamu sangat istimewa bagi orang ini Belum pernah dia menjadi sosok yang optimistik pada masa depan Rasa bahagia dan kehangatan hati saat bersamamu selalu menjadi bahan bakar jiwanya Jika dulu dia selalu merasa kehidupan asmarannya sudah tidak bisa diperbaiki Kali ini dia ingin sekali membangun cinta yang baru denganmu Entah bagaimana jalannya, orang yang berdiling denganmu ini yakin kalian berdua akan kembali bertemu Kamu terasa seperti teman yang sudah lama didambakannya yang akan menemani perjalanan hidup ini Terkadang dia berpikir mungkin selama hidupnya dia selalu menantikan seseorang seperti kamu Itu sebabnya Tuhan menjawab doanya Orang yang berdiling denganmu ini ingin sekali memiliki pasangan yang bisa memahami arti menghargai Apalagi kamu terlihat memiliki energi yang sangat positif Energi positif yang kamu miliki itu membuat kamu semakin tampak menarik di matanya Tanpa kamu sadari, orang yang berdiling denganmu ini menjadikanmu bahan percontohan Dia benar-benar ingin menjadi seperti kamu yang bisa memancarkan kebaikan dan kehangatan Itulah mengapa, orang yang selalu memikirkanmu ini ingin menjadi versi terbaiknya Dia melihat beberapa orang juga menyukaimu Dia ingin kamu memilihnya Dan tentu saja agar bisa menarik perhatianmu Dia harus merubah diri menjadi lebih baik Dari kartu berikutnya, orang yang berdiling denganmu ini begitu ingin kalian berdua saling mengenal lebih dalam lagi Apa saja yang kamu sukai dan apa saja yang tidak kamu sukai Ingin diketahuinya, begitu juga dia ingin kamu mengenalnya lebih dalam lagi Baginya, hubungan denganmu adalah hubungan yang akan terus tumbuh Sangat berbeda dengan hubungannya saat ini atau dengan orang lain di masa lalu Kamu dan semua energi yang kamu miliki mampu merubahnya menjadi manusia lebih baik Begitu juga harapannya akan dirinya yang bisa bermanfaat untukmu Bahkan bagian dari kehidupan asmara yang paling intim seakan memiliki masa depan lebih indah bersamamu Baru kali ini terkoneksi dengan seseorang bisa menggerakkannya berpikir lebih positif tentang masa depan Seperti sedang membaca satu buku teori tentang kehidupan yang dikuasainya Orang ini ingin sekali mempraktekkannya denganmu Jika sedang berselisih paham denganmu Dia ingin menyelesaikan masalah sambil berdiskusi bukan dengan adu argumen Mengenai finansial yang sensitif pun Orang ini ingin sekali kalian berdua seiring seirama Banyak sekali harapan positif yang penuh cinta dan kasih sayang yang ada dalam pikirannya setiap kali mengingatmu Belum pernah orang yang berdiling denganmu ini merasakan hal seperti itu Dia juga tidak menyangka bisa sampai pada tahap pengharapan sedemikian indah tentang satu hubungan Dan hanya denganmu semua harapan indah itu ingin diwujudkannya Terima kasih telah menonton